Nah estimasi anggaran fungsi pertahanan 2030, dari kami lihat ini, itu 2030 itu akan 545 triliun anggaran untuk pertahanan, angka yang sangat besar. Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines. Nah, 3 berita yang mantap-mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari anggaran pertahanan Indonesia, yang kabarnya pada tahun 2030 mendatang, 8 tahun lagi bos, estimasi anggaran pertahanan Indonesia mencapai 545 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Lantas pertanyaannya, untuk apasajakah anggaran pertahanan militer Indonesia sebesar itu, dan sebesar apakah militer Indonesia pada tahun 2030 mendatang, setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Sebanyak 13 unit pesawat tempur Jerman dikabarkan warawiri, di dekat wilayah Indonesia bos. Nah, pertanyaannya apakah maksud dari 13 pesawat tempur Jerman itu terbang, dari Jerman sampai ke dekat wilayah kita Indonesia. Setelah ini, kita bahas. Dan berita ketiga, yang cukup panas. Kali ini lagi-lagi dari sang presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyebut bahwa Amerika and the Gang kini benar-benar ngotot untuk membuat aliansi pertahanan baru seperti NATO versi Asia Pasifik. Nah lho, apakah Indonesia termasuk? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor. Mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Anggaran Pertahanan Indonesia. Pada tahun 2030 mendatang, yang kabarnya diestimasi mencapai 545 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng bos. Lima kali lipat dari Anggaran Pertahanan Indonesia saat ini. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Tak main-main, hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marfes, yaitu Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan. Beliau mengatakan bahwa estimasi Anggaran Pertahanan pada tahun 2030 mendatang mencapai 545 triliun rupiah. Dimana menurutnya, peningkatan Anggaran ini pun diperlukan untuk modernisasi pertahanan, alutsista yang hebat, training pasukan, penguasaan teknologi, fasilitas prajurit seperti rumah dan sebagainya, serta kesejahteraan. Ini harus terjadi dengan angka yang sebesar ini ujarnya, yaitu 545 triliun rupiah. Bisa dibayangkan bos, artinya sekitar 10 tahun ke depan, militer Indonesia pun sudah berkali-kali lipat lebih besar dari yang sekarang ini. Sehingga harus memerlukan biaya sampai 5 kali lipat dari Anggaran Pertahanan saat ini bos. Pak Luhut pun mengungkapkan bahwa peningkatan Anggaran Pertahanan ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat di masa mendatang. Sebab menurutnya saat ini Indonesia pun masih lemah dari sisi ekonomi pertahanan dan keamanan. Beliau katakan, jadi kita melihat defense pending GDP per kapita kita masih rendah, kita mau tingkatkan itu. Mantap, mantap jos nih bos. Semoga pada tahun 2030 mendatang, militer Indonesia sudah lebih kuat-kuat berkali-kali lipat dari yang ada saat ini ya bos. Amin. Harus ada penambahan alusista yang hebat, training pasukan, pengelolaan penguasaan teknologi, fasilitas prajurit, rumah dan segala macam, dan kesejahteraan perjurit. Ini harus terjadi dengan angka yang sebesar ini. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas. Datang dari 13 pesawat tempur Jerman yang kabarnya terbang-terbang di dekat langit Indonesia. Ada apa nih bos? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut sebanyak 13 pesawat tempur Jerman. Kini kabarnya sedang dalam perjalanan ke wilayah Indo-Pasifik. Pesawat-pesawat tempur itu pun terdiri dari 6 Eurofighter dan 7 pesawat angkut militer bos. Dimana semua pesawat tempur itu pun kabarnya telah mendarat di Singapura pada selasa 16 Agustus 2022 kemarin. Dan setelahnya mereka akan lanjut terbang lagi ke Australia untuk melakukan misi Rapid Pacific 2022. Selain itu, kabarnya pesawat tempur Jerman ini pun rencananya akan berpartisipasi dalam pelatihan Pits Black. Bersama dengan pasukan dari Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Wah, mantap juga nih bos. Terbang maraton rupanya. Dimana jika mereka terbang dari Singapura menuju ke Australia, pastinya nanti melewati langit kita, langit Indonesia. Nah, selain 6 jet tempur Eurofighter, armada perang langit Jerman ini pun juga terdiri dari 3 pesawat tanker A330 dan 4 pesawat angkut militer A400M. Dimana selama 3 hari perjalanan, para pilot ini pun akan melakukan setidaknya 200 manuver pengisian bahan bakar di udara. Kemudian disini kabarnya mereka pun juga ingin menunjukkan kemampuan negara Eropa dalam memindahkan kekuatan udara dengan cepat ke kawasan Asia Pasifik. Dimana pertunjukan kemampuan militer Eropa ini pun dilakukan di tengah peningkatan ketegangan antara China dan Amerika Serikat dan sekutunya atas Taiwan. Dan perlu kalian ketahui bos, 2 tahun belakangan ini Jerman pun telah berupaya untuk meningkatkan kehadirannya di Indo Pasifik. Dimana pada bulan Agustus tahun 2021 lalu, Jerman pun telah mengirim frigate ke wilayah Indo Pasifik untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun. Nah, sepertinya semakin banyak negara-negara yang ingin ikut campur dalam persteruan antara China versus Amerika and the gang ini bos. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor bacor di kolom komentar. Oke, berita panas ketiga datang dari pemimpin negara Rusia. Mr. Vladimir Putin yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya kini tengah berupaya untuk membangun aliansi pertahanan bakpakta pertahanan negara Atlantik Utara alias NATO di kawasan Asia. Seperti dikutip Reuters saat menyampaikan pidato pembukaan Moscow International Security Conference pada selasa 16 Agustus 2022 kemarin, Mr. Putin pun mengatakan bahwa negara Barat tengah berupaya memperluas sistem aliansi pertahanan seperti NATO di wilayah Asia Pasifik. Di mana pernyataan ini pun diutarakan Putin mendukung klaim serupa yang lebih dulu diutarakan oleh Korea Utara dan juga China. Yang pada bulan Juni lalu, menuduh Amerika dan beberapa negara sekutunya bakal membangun aliansi NATO versi Asia. Tuduhan itu pun diutarakan kedua negara ini sebagai tanggapan atas pembentukan perjanjian pertahanan baru antara Amerika, Inggris, dan Australia yang dikenal sebagai AUKUS. Bahkan baru-baru ini China pun juga menganggap bahwa latihan Super Garuda Shield antara Indonesia dan Amerika and the Gang merupakan sebuah ancaman bagi kawasan. Karena China menuding, latihan yang diperluas bersama dengan negara-negara lain itu adalah sebagai rencana Amerika untuk membuat fakta pertahanan atau aliansi baru di kawasan seperti NATO di Asia Pasifik. Nah, semakin lama semakin panas nih bos. Apakah Amerika benar-benar berniat untuk membuat aliansi baru di sekitar wilayah Indonesia? Namun, perlu kalian ketahui bahwa sampai saat ini memang belum ada berita yang muncul bahwa militer Indonesia diajak Amerika membentuk sebuah aliansi. Belum ada bos. Namun jika tiba-tiba nanti ada ajakan dari Mama Rika and the Gang untuk membentuk aliansi atau geng pertahanan baru, apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan kalian cocok-cokok di kolom komentar. Akhir kata, seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomagazines. Salam Indomex, Indomagazines. Terima kasih telah menonton!